Intro Jadi, tiga parah bukti ini Satu adalah Dokumen tentang Pernikahan antara pelakon yang korban Yang kedua adalah Placebis yang kami Berupa isi rekaman CCTV Yang kami ambil dari Medsoft Yang ketiga adalah Screenshot dari Medsoft tersebut Ini tentang Terjadinya tindakan kekerasan tersebut Terhadap Ibu dan Barita tersebut Dan dari hasil penyelidikan Pelaku melakukan KDRT sudah berapa kali? Ya, dari fakta Pemeriksaan penyelidikan Yang dilakukan oleh Anggota kami Dan diwasi langsung oleh Kementerian PPA Bahwa tersangka telah melakukan Lebih dari lima kali Dari semenjak dia meningkat Bisa jadi Lebih dari lima kali Pak, untuk kondisi bayi saat ini Bagaimana? Kemarin, Kak, sempat ketendam Lalu juga apakah selama lima kali itu Anak juga menjadi korban secara langsung Di dalam ADRT ini, Pak? Perlu, teman-teman, kami jelaskan Bahwa kemarin Anggota kami sudah 13.30 Nyampe di TKP Namun kami baru bisa masuk Pada pukul 14.00 Karena kami menunggu penyelidik Dari Polat Kami menjaga romantik dari Anak-anak korban Karena informasi yang kami dapat Dari kuat sekitar Dengan ART Bahwa Anak-anak korban Sangat takut ketemu sama Lagi-lagi Jadi kami mohon maaf Bantu kami Agar kami bisa menuntaskan kasus ini Sangat, secara baik Nanti kita dalami Nanti saya mohon kalau ada informasi Silahkan Untuk dilakukan kepada kami Pak, motifnya Pak Kenapa melakukan penganiayaan? Katanya ada kabarnya ke tahun selinggu Oke Bahwa motifnya Saya sampaikan mohon maaf Hasil pemeriksaan dari tersangka Mohon maaf saya sampaikan Bahwa Si tersangka ketahuan Menonton video forum Hasil pemeriksaan Tersangka Namun kami ingin Menggali Pemeriksaan dari Korban Karena kemarin Faktor psikologinya Masih Trauma Kami Berinisiatif Menghentikan Dulu sementara Pemeriksaan dari korban Artinya motif itu Terjadi ketika Pemukulan yang terakhir Ya, pemukulan yang terakhir Kita berbicara ke terakhir Yang pukul 10.09 Ada informasi lain Mungkin Penganian yang dilakukan Sebelumnya Padahal Lagi kita Dalam Saya fokus Kepada kejadian Kemarin Apa yang terakhir Tersangka itu Mengakukan Perselingkuhan Tadi sudah saya jawab Untuk yang Kasus kemarin Pemeriksaan Tersangka Hasilnya adalah Ketahuan Mohon maaf Ketahuan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime scientific investigation.